Kocak banget, tim Ivos sengaja ngelepas tes dan ambil permurahan. Dan kalian pasti gak akan nyangka kalau omongan ini muncul dari veteran prosin Mobile Legends. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, 4 orang influencer Mobile Legends Indonesia, yaitu Cornet, KBGGWP, Lius Andre, dan Clover, baru aja ngumpul bareng di acara podcast MP Show. Dan di dalam podcast tersebut, mereka tuh sempet ngobrol-ngobrol tentang kondisi roster Ivos yang saat ini gue yakin kita semuatu sepakat kalau kondisinya ya memang memprihatinkan banget. Cuma ya gue gak nyangka aja kalau mereka berempat nih bakal ngomong sebelak-belakan ini di dalam podcast MP Show. Gue gak expect apa sih ya dari awal kan? Gue udah ngeliat rosternya, ya emang roster sesuai budget, jadi kayak... Ya udah aja. Gue suka omongan ini. Gue gak expect ini sih. Benar. Maksudnya apa lebih? Bukan, sabar. Aku gak ngerti nih budgetnya apa nih. Aku gak ngerti. Enggak, tolong gambaran gue sebagai publik, sebagai penipman. Ya mungkin budgetnya memang pada saat itu adalah, itu yang terbaik. Gue sakuin the piece. Gue sakuin ambil piece. Itu yang terbaik lah, gitu loh. Maksudnya murah, jadi gampang ambil banyak pula. Enggak, gue enggak. Ya nanti menurut gue aja kayak gitu. Pandangan gue kayak, gue kan selalu bertanya, kenapa tas dijual? Kenapa? Itu yang bertanya semua orang kan. Ya gue satu conclusion dong. Oh yaudah emang gitu. Itu udah saya budget aja gitu. Sesuai, oh yaudah ini lah tim yang udah oke. Sesuai budget, dan tim percaya oke. Oke coba gue terjemahin ya. Tasi tas dijual, lu dapet gampang. Enggak gitu loh. Gue enggak ngomong gitu. Ketika Ivos dapet revenue, dia beli pemain-pemain. Enggak ada, gue enggak ngomong gitu. Karena pengen revenue-nya itu terbentuk besar. Jadi belinya itu yang murah-murah. Dan akhirnya terbentuk tim gitu, bis. Enggak, itu kan gambaran gue aja. Ya lu harus menjelaskan. Lu harus klarifikasi kata-kata gue bener gak? Enggak tau ya. Itu lu aja kayak agak ragu. Enggak mungkin, enggak ada yang tau. Kan kita enggak tau gimana. Pinternalnya. Pinternalnya gimana, kita enggak tau. Kita cuma bisa berspekulasi ya. Waduh, pedes juga sih omongannya. Tapi ya, gue cukup yakin. Kalau bakal banyak orang yang setuju juga dengan pendapatnya Clover dan Cornette ini. Tapi ya, kalau kalian gimana guys? Setuju juga enggak dengan pendapat mereka? Atau jangan-jangan kalian ada pemikiran lain? Diskusi di komen guys. Tapi kalau kalian mau daiban gratis di bulan Ramadan, langsung aja ikutan event saldo game giveaway. Lewat akun MLBB News Update.